Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini coba untuk kembali membaca As-Sama'iul Al-Muhammadiyah Buku pribadi dan bodi pekerja Rasulullah S.A.W Terjemahan hadis Yang buku ini adalah Disusun oleh Imam Ternizi Yang bahasa Arabnya adalah As-Sama'iul Al-Muhammadiyah Disusun oleh Imam Ternizi Abu Isha Muhammad bin Isha bin Nusaburah Alibahasa dari M. Tarashi Hawi Disini diterbitkan tahun 1986 Penerbit di Ponadegoro Disini disebutkan Bandung Kita langsung saja pada bagian yang dibaca Saya yang sudah bahulu saya pernah membaca Sampai alaman 40 Dan sekarang kita memasuki kehanamannya Yang 45 Babu waja'a fi sya'ri Rasulullah S.A.W Jadi tentang rambut Rasulullah S.A.W Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik Rambut Rasulullah S.A.W Mencapai pertengahan kedua telinganya Aisyah RA pernah berkata sebagai berikut Aku dan Rasulullah S.A.W Dari Baru bin Azib Menyampaikan Karena Rasulullah S.A.W Marbu'an Rasulullah S.A.W Rambutnya tidak terlampau keriting Rasulullah S.A.W Tiba di Mekah pada saat Pembesan Kota Mekah Yang putu Mekah itu Sedang rambutnya dijalin menjadi empat Anas rambut Rasulullah S.A.W Pernah menceritakan perihar rambut Rasulullah S.A.W Anas rambut Rasulullah S.A.W Kana ila anusofi udunai Sungguhnya rambut Rasulullah S.A.W Mencapai pertengahan kedua telinganya Jadi sampai segini ya Dalam suatu riwayat Ibn Abbas Rambut Rasulullah S.A.W Mengatakan Anas rambut Rasulullah S.A.W Kana yusdinu sya'rah Wakana mushrikuna yufarrikuna ru'usahum Wakana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum Wakana yuhibbu muwafaqota ahlil kitabi Fima lam yukmar fihi bisya'in Summa faraqa Rasulullah S.A.W Jadi sesungguhnya Rasulullah S.A.W Dulunya menyisir rambutnya ke belakang Jadi ya Sedangkan orang-orang musyrik Menyisir rambut Yaitu dari kiri ke kanan Dan ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang Selama tidak ada perintah lain Rasulullah S.A.W senang menyesuaikan diri Dengan ahlul kitab Kemudian Rasulullah S.A.W menyisir rambutnya Ke kiri dan ke kanan Dalam suatu riwayat Mughani R.A Mengamukakan Menyampaikan Ra'aitu Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Zadolfa Iro'arba' Aku melihat Rasulullah S.A.W menjalin rambutnya menjadi Hadis-hadis terkait dengan Rambut Rasulullah S.A.W Tadi kita ketahui bahwa rambut Rasulullah S.A.W itu Mencapai daun telinga Dan tidak terlalu panjang Tidak terlalu menutupi bagian bakunya Kemudian yang paling menarik itu Bahwa Rasulullah S.A.W itu Tidak terlalu keriting rambutnya Tidak terlalu kaku Kemudian juga agak lurus Kemudian Aisyah menyampaikan Bahwa rambutnya paling panjang Itu sampai Tidak sampai pada bahu Jadi di bawah daun telinga juga Menyentuh kedua daun telinga Kemudian tidak keriting Tidak pula lurus kaku Rambutnya mencapai kedua daun telinganya Seperti itu ya Kemudian Hampir seluruhnya Menyebutkan bahwa Rambut Rasulullah S.A.W itu Tidak melebihi Pundak Kemudian menyentuh Hampir menyentuh kepada telinganya Dan tidak juga keriting Dan tidak lurus kaku Jadi betul-betul Sulit ya Untuk digabarkan Seperti apa rambutnya Cuman memang rambutnya Memang rambut yang khas Gitu ya Kayak gitu Nah Ini juga yang menarik itu Bahwa Rasulullah S.A.W itu Menjalin rambutnya Sampai menjadi empat bagian Tadi untung seperti apa Tapi yang Menarik disini Tentang Menyisir Jadi Disini sebelum Masuk ke bagian Menyisir Tapi Rasulullah S.A.W sebesar Disebutkan sudah Menyisirnya itu Dia tidak mau Seperti orang musrik Yang Menyisir dari kiri Dari kiri ke kanan Begitu ya Tetapi beliau Yang beliau ikuti Menyisir Rambutnya ke belakang Gaya Gaya Ahlul Kitab Jadi Beliau itu Lebih senang Dengan Menyisir Gaya Gaya Ahlul Kitab Jadi tidak mau Menyisir dari kiri ke kanan Atau dari kanan ke kiri Mungkin Nah Tentu saja Ini Soal sisir Menyisir Soal rambut Dan sebagainya Adalah sesuatu yang Bukan hal yang utama Menurut saya Tetapi Itu adalah Lagian dari model Saja Kalau kita mau Mengikuti cara Rasulullah Salah-salah Ya itu artinya Tidak Tidak mengapa Tapi Kalau misalkan Kita punya cara Sendiri Dan itu juga Terkait dengan Model kekinian Ataupun Misalkan Itu tidak Menghalangi Gaya rambut Itu tidak menghalangi Saat sholat Saya kira Tidak apa-apa Untuk di Misalkan Ada orang Yang senangnya Dengan botak Ada yang senangnya Misalkan Hanya di papas Kiri Dan bagian belakang Dan sebagainya Tetapi kalau itu nyaman Kemudian itu juga Rapih Dan sebagainya Kenapa tidak dipakai Soal gaya rambut Itu mungkin kembali lagi Pada Tradisi yang berlaku Di masyarakat Setempat itu Tetapi yang paling penting Adalah rambut itu Satu Harus bersih Harus Tidak bau Atau yang rapih Kemudian juga Ketika sholat Dahinya tidak terhalangi Dengan Rambut Mikian yang bisa Saya sampaikan Terkait dengan Buku As-Sama'ilul Muhammadiyah Sesudah dari Imam Tardizi Terkait dengan Pribadi dan budi Pekerti Rasulullah S.A.W Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh